Halo Bro Denny, apa kabar? Baik-baik, how are you? Sehat, sehat. Gimana nih? Masih work from home apa gimana? Oh ya kalau Bro Denny masih selalu work from home kalau Bro Denny. Dari dulu. Dari dulu selalu work from home. Dia memang nyantai dari dulu selalu santai. Oke. Bro, dan ini kan ada banyak teman-teman mungkin yang belum kenal sama Denny nih. Coba boleh tolong diceritain sekilas nggak? Tadi gue udah promosi sih, tapi ya dari lu langsung lah. Alright, so kita udah kenal dari tahun berapa? Ya udah lama banget ya, kayak 2007. 2011, 2012 lah. Nggak, nggak, nggak. Before I married kan? Oh, emang marriednya tahun berapa? 2012, kan kamu ke rumahku waktu itu. Oh, iya, iya. 2012. Berarti kita dari 2010 lah mungkin kenalnya. 20-an lah, lama banget. Wow, it's been decades, man. Lama banget, lama banget ya. Alright, thank you so much. Udah diundang ke kelas cinta ya. Kelas cinta keren banget. Saya ngikutin dari dulu banget. Kita sering, apa, kemarin itu twitteran gitu ya. Saya inget banget. Iya. Kita sering twitteran, kita saut-sautan di twitter gitu kan. Seru banget jaman itu. Waktu itu, bisnis masih ini sih. Masih yang supplement kan? Dari tahun 1999 sih. Masih supplement waktu itu. Iya. And then di 2007 aku belajar digital marketing. Kemudian ya, yaudah sampai hari ini. Hari ini macam-macam sih. Ada essential oil, bone nails. Kemudian ada tribelio platform. Macam-macam sih. So that's the business ya. Jadi ada banyak, ada banyak scale business. Oke, oke. Yang paling di ini apa? Yang paling di, yang lagi di campaign-in paling. Yang lagi fokus, saya ada dua. Sebenarnya, satu yang bone nails ini. Tapi ini udah ada yang pegang gitu. Maksudnya udah ada timnya semua lengkap. Structure of the company-nya udah lengkap sih. Jadi aku cuma kayak advising aja untuk ini. Karena nggak cocok juga sih kalau aku promoin kayak, ini loh buat micet bayi gitu kan. Oke, so. Aku sendiri lagi fokusnya di tribelio. Jadi, while in tribelio sambil advising di bone nails. Jadi dua itu yang menjadi prioritas hari ini. Oh, oke, oke. Ya, mungkin bisa diceritain buat teman-teman juga sekalian aja tribelio itu apa gitu. Oke, so. Minas mungkin ya. So, tribelio basically adalah sebuah social media untuk komunitas. Karena kita nggak punya sebenarnya. Social media buat komunitas apa coba? Social media buat komunitas gitu. Nggak pernah ada. Orang paling bikin komunitas pakai WA group, pakai Telegram group, pakai Facebook group gitu kan. But the biggest problem adalah sebagai pemilik komunitas, kita tidak bisa menjangkau member kita. Gimana caranya broadcast di Facebook group? Nggak bisa. Broadcast gitu. Kita pakai WA, kita pakai Telegram. Membernya udah 10 ribu. Database di-download nggak bisa. Jadi, kita menciptakan sebuah platform kayak Facebook group, tapi ada fitur marketingnya. Jadi, kita bisa broadcast email, kita bisa broadcast post notification, kita ada toko online-nya di dalam situ, kayak toko medianya gitu, di dalam Facebook group gitu. Nah, itu satu platform kayak begitu. Mantap. Itu jadi develop sendiri ya, Denny. Develop sendiri. Develop sendiri, ada tim sendiri. Wah, keren banget nih buat teman-teman yang berminat. Oke, yang punya komunitas gitu dan pengen jualan dalam komunitasnya. Cara, apa ya, cara belajar PDKT cewek ya, itu bisa tuh gitu. Jadi, kalau ada event di broadcast tuh. Oh, ada Lex. Hai, Lex. Minum, wow. Udah lama banget. Kalau sama Kisri ketemu sih, kalau sama Lex mah udah hampir nggak pernah ketemu nih kita. Udah lama banget kita. Lama banget. Nah, belakangan ini kan lagi rame nih. Nih, kayaknya berapa bulan belakangan ini kayaknya lagi rame di IG Demi Santoso nih tentang chicken mindset tuh. Sampai ada bonekanya, boneka chicken. Boneka chicken. Oh, itu dia. Itu apa sih maksudnya chicken mindset ini nih? Oke. Kebetulan yang topik kita tentang mindset nih. Iya, karena gini loh. Ketika aku ngajar tentang digital marketing, tentang macem-macem kayak begitu. Banyak orang itu kepengen ya. Kepengen tuh kepengen kayak kepengen dapet duit, kepengen dapet duit online, kepengen omset segini gitu kan. Tapi begitu dikasih tau caranya, itu kebanyakan yang it's not me. Kayaknya gue nggak bisa disuruh live kayak begini. Kayaknya gue nggak bisa deh ngomong. Banyak banget gitu. Excuse-nya tuh banyak banget gitu. Nah, itu yang saya bilang adalah chicken mindset. Chicken itu kalau di chicken out. Kalau di Google, itu artinya adalah coward. Jadi, pengecut gitu. Oh, pengecut. Disuruh ini, udah tau tuh jalannya ke sana. Dikasih tau mentornya, udah harus ke sana. Nggak deh, itu bukan gue. Nggak deh, nanti repot. Nggak deh, nanti ribet. Nanti orangnya nggak menerima aku gitu. All those kind of things. Di kepala dia, yang ngomong ke dirinya sendiri. Itulah chicken mindset. Nanti lu kalau ngomong nyelek. Nanti lu ngomong ditolak. Itu chicken mindset gitu. Jadi, things inside our head. Yang membuat kita tidak mau. Atau tidak menjalankan sesuatu. Untuk menuju goal kita. Padahal tau. Hmm, padahal udah banyak belajar dari orang lain ya. Yes. Jadi, itu yang aku bilang chicken mindset. Jadi, kalau kita mau bisnis. Mau mencapai sesuatu. Tapi, habis itu kehalang itu mulu. Akhirnya bisnisnya nggak diurusin. Yang diurusin itu chickennya mulu. Wah, nanti gini, nanti gitu, nanti gini gitu. Kita nggak pernah execute. Bener-bener gitu kan. Bener-bener jualan. Nggak pernah. Bener-bener live gini. Nggak pernah. Nanti kalau jelek. Nanti kalau ini gitu. Urusin itu chicken doang. Oke, oke. Disilain chicken out. Chicken out. Ya, itu sebenarnya berarti sama dong. Di perceritaan juga ada nih. Orang-orang yang suka nanya gitu ya. Di kelas cinta. Atau nanya sama gue gitu. Bro, gimana cara pedikatu cewek gitu. Udah dikasih tau? Udah. Deketin aja gitu. Tapi dia chicken out. Waduh, orangnya pemalu. Orangnya gini gitu. Mirip berarti ya. Kayaknya pengen dibenarkan sama kamu gitu. Dibenarkan bahwa chicken out-nya dia tuh benar gitu loh. Dia pengen digituin. Biasa orang begitu ya. Kalau punya chicken mindset itu dia pengen konfirmasi gitu ya. Iya, iya. Bahwa dia benar gitu. Bahwa dia lakukan ini benar. Gue nggak bisa ngomong gitu. Emang gue pikirin gitu kan. Dia mau di... Oh, lu nggak bisa ngomong. Emang gue pikirin lu nggak bisa ngomong gitu kan. Lu masih punya mulut kan. Dia pengen... Punya lidah kan. Punya gitu. Dia pengen sukses tapi... Pengen pake caranya dia yang nggak... Nggak mau ini ya. Nggak mau berubah dia. Kalau kita ngomong sukses itu menarik sih. Kalau kita ngomong sukses itu gini. Kenapa sih orang-orang di social media itu suka nge-follow. Cewek cakep. Kemudian mobil keren. Rumah mewah. Jam tangan mewah. Jalan-jalan traveling itu akun-akun yang paling sukses banget. Paling banyak gitu. Why? Kenapa, Den? Itu semua tidak mereka miliki. Jadi karena tidak mereka miliki. Mereka tuh pengen kayak gitu. Jadi they follow it. Mimpian jadi. Yes. Jadi kayak... Apa ya istilahnya ya? Cuman bisa mimpi begitu. Tapi actionnya ini kurang gitu. Ada gap gitu. Ada gap. Between action sama kepengennya. Oke. Nah, terus kenapa chicken mindset ini bikin orang selalu gagal dalam bisnis and life in general lah. Karena chicken mindset ini gini. Goalnya dia adalah memproteksi Anda. Which is bener. Which is bener. Sebenarnya ini. Tapi problemnya adalah kalau Anda diproteksi ya Anda nggak dapat apapun itu gitu kan. Karena sona nyaman Anda bukan sona untuk berkembang. Memproteksi gimana nih maksudnya? Kalau aku ngomong nanti jelek nanti aku di judge di kata-katain. Nah, dia memproteksi nih. Biar nggak di kata-katain ya jangan dilakukan. Gitu. Nanti ditolak ya kan. Kalau sama cewek. Nanti ditolak. Nanti kalau aku menyatakan ditolak gitu kan. Nah, kan malu kan kalau ditolak sama cewek kan. Udah harusnya nih gue pinter, gue ganteng, gue rajin bekerja. Kalau nanya cewek kan gampang ya. Gini. Sis, cowok idamanmu tipenya kayak apa sih kriterianya? Taat beragama. Sayang orang tua. Kemudian rajin bekerja. Udah deh semua gitu kan. Gue cocok. Kok nggak lu terima gitu kan. Jadi, itu konflik di kepala dia gitu. That's my opinion sih. You are the expert. Iya bener. Gitu. Oh bener. Jadi takut malu gitu. Takut malu. Kalau dalam bisnis gimana? Kalau ya dalam pengalaman gitu. Sama, takut gagal. Takut gagal. Gagal. Tapi kalau gagal, gue kan harusnya pinter ya. Tapi kok gagal ya? Itu malu. Inside ya. Kita nggak ngomong judgment ya. Karena itu cuma ada di kepala sebenarnya. Orang lain mungkin lu gagal juga nggak peduli gitu kan. Mungkin bagaimana? They don't even care gitu. Ya semua lagi survival hari ini. Kena covid. Pandemi. Semua lagi survival gitu. Jadi, kadang-kadang kita tuh terlalu mikirin sendiri. Kalau gagal. Kalau dicap jelek gitu. Oh my God. Itu sih yang paling marah sih. Nah, kadang kita tuh kadang nggak sadar kalau kita punya chicken mindset, Dan. Gimana? Mungkin ya gue juga ada gitu. Kadang-kadang chicken mindset. Gimana cara ngatasi ini? Pertama gimana sadarnya, terus gimana cara ngatasi ini? Pasti semua yang nonton nih. Yes, gampang. Teman-teman di sini, untuk ngetahui chicken mindset atau nggak, Anda punya goal atau nggak. Oke. Let's say Anda punya goal gitu. Oke. Udah kecapek dulu. Gitu aja. Hasilnya gimana nih prosesnya? Gue udah belajar. Hasilnya gimana bro? Gitu aja. Gue ada action nih. Hasilnya gimana bro? Udah gitu. Pokoknya ditanyain hasilnya. Gitu aja. What is the result? Gue udah ganteng, kaya, kerja, lu single murus. Gitu lah. Isi lagi gitu. Hasilnya gimana? Itu untuk tau dulu. Nah kemudian, handlingnya gimana? Kalau udah tau. Nah itu di breakdown. Apa yang muncul di sini? Kalau perlu ditulis. Ini, apa ya? ini ya, terapi gitu ya. Cognitive behavior therapy, kalau nggak salah ya. CPT ya. Ditulis gitu. Ditulis. Jadi, kata-katanya apa? Itu ditulis. Misalkan kayak, kalau aku ngomong di depan public, nanti ditolak. Itu kan? Ditulis gitu. Biar dia tau, oh ternyata, kepalaku tuh isinya kayak gini loh. Takut ditolak, takut di judge, takut dikatain jelek, atau apa. Itu ditulis gitu. Terus, habis itu, kita niatkan, kita tulis positifnya. Kita maunya apa? Kalau sampai ditolak, kenapa? So what? Ya dia yang rugi gitu kan. Begitu aku kemarin putus, sama tunanganku, aku bilang, damn, she so stupid man. Dia yang rugi, nggak dapet gua. Aku bilang gitu. Itu bener apa enggak, nggak ada urusan ya. Itu cuma menenangkan pikiran kita loh. Nggak ada urusan, bener apa enggak ya. Sekali lagi ya. Bukan dia bodoh, bukan dia apa. Itu cuma menenangkan pikiran bahwa, aku lebih mahal loh, gitu. Kan gohnya, gohnya adalah untuk calming inside our head gitu. Itu apa tadi, Denny? Pernah putus sama tunangan? Pernah. Tahun 2008. Oh dulu. Ya oke, dulu banget. Sebelum mama fail-in ya. Sebelum mama fail-in. Ya. Kalau, kalau ngomongin begitu, harusnya ini nih, di buku-buku ini ada cerita, ceritanya banyak nih. Aku, termasuk cowok introvert. Susah banget dapet cewek. Susah banget. PDKT gak berani, semua gak berani gitu kan. Until one day itu, aku nonton filmnya The Hitch. Oke. The Hitch itu kan, kayak, aku belajar dari situ banyak banget. Aku sampe beli DVD-nya, you know, karena aku mau gitu, tapi aku nggak ngerti caranya. Itu aja. Jadi, belajar dari situ 2006, film The Hitch gitu kan. So. Yeah, Will Smith ya. Will Smith. Will Smith gitu. Dia bilang, cewek itu, aku cuma tahu rungusnya simpel gini doang. Kalau cewek tahu kita PDKT, dan dia ikutan suka, berarti dia mau touch me. Touch me, physically. Gitu. Tapi kalau misalkan dia tahu aku PDKT, dan dia nggak suka, dia tidak akan touch me. Gitu. Ini harus, dia harus tahu bahwa, kita PDKT nih, kalau misalkan sonat temen, nggak ada masalah, touch-touch atas ini, nggak ada masalah gitu kan. Tapi kan ini, ceritanya konteksnya PDKT. Gimana taunya cewek itu suka sama aku gitu. Ya aku, penset tuh cuma gitu doang, belajar dari Damspeed. Touch, itu penting. Gitu doang. Jadi gimana caranya, habis itu aku belajar dari situ, habis itu aku nekat. Kalau dulu tuh mau ngomong, susah gitu kan. Duduk diam itu kayak silence moment gitu-gitu kan. So, finally aku mikirnya, gimana caranya bikin dia touch me first. Oke. Dipecandain lah, diolok-olok lah, whatever kayak gitu. Supaya dia, oh lu banget sih, oh lu gitu sih, gitu. You know. Dicubit, dipukul gitu ya. Ya iya, whatever lah. Oh thank you dan sebagainya gitu kan. Tapi, begitu ketemu Valin, challenging bro. Dia di Singapura, gue di Malang gimana caranya touch. Gak bisa gitu. Tas pake emoticon. Dulu masih jaman BBM gitu ya. BBM. BBM. Iya BBM. Jadi, jadi yang aku lakuin adalah, ini jadi kesini nih, gak apa-apa ya. Gak apa-apa kan, sesuai dengan. yang aku lakuin adalah, training the mindset gitu. Training the mindset. Touch itu kan physical ya. Sebenarnya, untuk initiate touch itu kan di kepala nih. Berarti aku harus target disininya nih, daripada di, ini ngomong marketing juga sama sih. Aku harus target di, benak konsumer, benak target market gue gitu kan. Bahwa dia harus touch sebenarnya. Jadi yang aku lakukan adalah, kita Skype waktu itu, jamannya Skype. So, what I did adalah, ngomong-ngomong, bercanda-bercanda-bercanda, yuk high five gitu. Terus dia kan kayak, lu ngapain sih high five-five gitu gitu kan. Cuekin aja gitu kan. Ngomong-ngomong lagi, yuk high five gitu. Aku ulangin, ulangin, ulangin terus, ulangin terus, sampai akhirnya di. Sampai akhirnya di. Nah, begitu dia ikut. Pas ketemu. Jadi, pas ketemu udah, udah gampang. Udah gampang. Udah enak gitu kan. Karena target gue, ke Singapore, men. Kalau aku harus bolak-balik di Singapore, mah mahal juga gitu kan. So, di Singapore tiga hari, dua hari harus jadian pokoknya. Ya, ketemu pertama, dua hari kejadian gitu. So, nah, habis itu kita ngomong, mirip dengan waktu pacaran, kenapa kita sebenarnya, mau marriednya lebih cepat sih. Cuman kita lama, karena dia, buddhist, dan aku katolik kan. Since aku katolik, maka dia harus convert dulu ke katolik. Biar dapet, dia harus ke kelas dulu ya. Ya, pemberkatannya biar dapet sakramen, pernikahannya itu loh. Jadi, harus itu jadi bikin lama. Nah, kenapa bisa pedikatannya cepat? Itu juga ada tekniknya sebenarnya. Kayak di marketing. Jadi, caranya gini, kita baru ketemu. Let's say satu bulan, dua bulan gitu. Sudah pacaran sih. Terus gimana caranya? Aku mendescribe, yang kalau di marketing, aku nyebutnya adalah future hope. Jadi, mimpi target market itu apa? Langgang, sampai tua, punya anak, punya cucu. Hidup bahagia. Sudah gitu doa, kan? Simpel kan ya? Jadi, aku bilang gini, kalian bayangin ya, 40 tahun ke depan. Sekarang kan kita umurnya, aku 30-an, waktu itu 33-an, 34 lah gitu kan, 33 lah. Velin masih 20, nggak sampai sih, Velin itu masih 19. 19, waktu itu gue ingat. 19, 19. Masih kuliah bukannya? Iya, 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 iya. Jadi, aku gambar future-nya, mimpinya. kalian bayangin, 40 tahun ke depan, kita umur 70. Kamu umur berapa? Aku gituin, jadi biar-biar ikut ngebayangin kan. Jadi, disitu, kita udah, udah keriput nih, terus anak-anak kita udah gede-gede, cucu-cucu kita udah ini, berlarian sana kemari, gitu kan. Terus, mereka terus nanya, dulu, engkong-engkong sama emak ini, ketemunya gimana? Wah, kita habis itu cerita, bayangin, 40 tahun yang lalu, kita Skype. Kita ngomongin gitu, 40 tahun yang lalu di belakang, itu kita Skype. Kita chatting-chatting, kita pacaran lewat Skype, terus aku gambarin kejadian hari ini. Oke, tapi seolah-olah kita masa depan tuh. Nah, begitu sudah, udah clear di kepala dia, aku tarik balik ke sini, aku tarik balik ke sini, oke, so, kebanyakan ya, 40 tahun lagi itu kayak gitu. Udah dibayangin gitu. Jadi kayak, seolah-olah kita sudah pacaran 40 tahun. Sudah kenal, sudah temenan itu 40 tahun, gitu. Jadi dalam waktu cuma, ating 10 menit aja, kita udah deket kayak 40 tahun, dibawa ke depan, dibawa balik lagi gitu. Dan itu dilakukan sebelum tidur bro. Supaya apa? Besok paginya dia bilang gini, dan tadi malam gue mimpi lu gitu. Yes, masuk berarti programnya. Masuk bawah sadar, memang. Lu sadis tuh, dengerin tuh, itu teknik marketing, namanya future hope. Kalau dalam, kalau dalam bisnis, strategi bisnis, gimana contohnya? Pertama, future hope. Jadi temen-temen ini, sukanya salah gitu kan. Sukanya salah, kayak pacaran tuh kan gini kan. Gue ganteng, gue cakep, gue kaya, gue kerjaan ini itu gitu kan. That's product. Your customer doesn't care. Yang dicari mimpinya apa ke depannya gitu. Jadi mimpinya, Apa yang si customer cari gitu ya? Apa yang si customer cari gitu kan? Jadi, kalau misalkan, let's say, aku jualan suplemen pembakar lemak. Mereka gak butuh pembakar lemak. Mereka butuh turun 10 kilo. Oke. Gitu. Jadi itu yang harus digambar. Oh, kalau pakai ini, kamu latihan begini, oh, turun 10 kilo lah, 2 bulan lah, 3 bulan lah gitu. Biar cepat, pakai ini gitu. Jadi, kita mesti tahu, mimpi customer tuh apa? Kita tuh sukanya adalah, jualan barang. Ini loh barang gua, bagus tangan pertama, diskon, dan sebagainya nih gitu kan. Orang gak peduli gitu. Orang butuhnya mimpi. Oke, sekarang teman-teman disini, punya agama semua kan? Kita semua pas beragama gitu misalnya ya. Beragama gitu kan? Kenapa anda beragama? That's a question. Karena anda punya... Mati masuk surga. Mati masuk surga, hidup banyak rejeki. Ya, kayak gitulah. Kalau sekarang future hope-nya dihilangkan, mati, hilang. Gak ada urusan antara agama dan, dan ini misalkan nih contohnya, dengan banyak rejeki gitu. Ya, kebanyakan orang akan kayak, buat apa? Gitu. Karena punya hope, di depan, future hope. Itulah yang dilakukan banyak orang hari ini. Kenapa lo kerja gitu kan? Cukup. Kenapa kerja? Punya mimpi. I wanna get something. Gitu. Oke. Oke, oke. Nah, terus yang membatasi orang mencapai mimpinya itu ya tadi, chicken mindset itu. Mimpinya udah besar. Chicken mindsetnya. Karena, kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, kebanyakan problemnya itu malah bukan di hal teknis. Oke. Tapi di mindset, contoh, contoh, misalnya, orang jualan asuransi gitu ya. Kemarin aku nanya nih di IG ku kan, siapa yang jualannya asuransi, properti, atau MLM? Uh, banyak banget tuh. Ada kayak, 347 komen gitu ya. Ada yang vote gitu. Wow. Vote gitu kan. Wow. Siapa yang mau omsetnya, saya bantu 10 kali lipat. Wah, hampir semua. Like, 80% mau-mau-mau-mau gitu. Pertanyaan berikutnya. Oke, bikin satu video, satu menit, presentasiin bisnismu, text saya. I wanna see. Yang, yang bikin pasti jadi berkurang jauh dikit banget. No bro. No? Wow. Habis itu aku nanya kan, kenapa kok gitu? Ya, follower gue dikit. Aku bilang, I don't care follower lu dikit. Gue cuma mau lihat, cara lu presentasi. Ada yang bilang, ngomong apa? Nah, lu biasa asuransi tiap hari juga ngomong. Ya gitu kan? Ya itu, itu yang terjadi gitu. Jadi, mereka kayak takut sukses gitu menurutku. Banyak excuse untuk kesana. Padahal, bayangin aja, kalau cuma bikin konten, itu kan tinggal nyalain HP, direkam, habis itu ngomong satu menit, selesai. Bahkan di script dulu juga, terserah, whatever gitu. But the problem adalah, bukan di technical-nya, melainkan di ininya. Pola pikir mindset-nya ya. Keren. Oke, oke, oke. Ini ada yang nanya nih. Ada yang nanya dari Nanasora. Bukannya itu dasarnya karena minder, jadinya lebih dengerin apa yang menurut diri sendiri negatif, dan ujungnya takut kegagalan ya. So? Ya emang gitu. Menurut dia minder. That's problem. That's chicken, man. Gimana mengatasi minder itu? Buat orang yang minder kan mindernya susah diatasi. Oke. Satu hal paling besar dari semua kegagalan, karena dia takut di-judge, oke, adalah karena low self-esteem, alias minder tadi itu. Nah, low self-esteem atau minder itu, karena dia merasa dirinya tidak berharga. Nah, tujuannya, berarti cara solusinya simple, menaikkan harga diri. Dari diri sendiri maksudnya ya. Aku merespect my own self. Solusinya kayak gitu. Caranya, teknisnya kayak gimana? Meningkatkan harga diri atau supaya nggak minder gitu kan. Simple. Tuliskan, ini sekali lagi aku suka tulis-tulis gini ya, biar kebaca gitu ya. Tuliskan, apa achievement Anda, yang orang bilang Anda hebat. Atau teman-teman Anda lah. Oh, keren banget ya lo ngelakuin itu. Nggak harus besar ya. Nggak harus besar ya. Oh, ada Andrew Sandung. Hei bro, apa kabar? Alright, so, balik lagi. Apa yang di-respectin oleh orang gitu. Jadi, misalkan ada orang tua Anda bangga terhadap Anda, karena Anda berhasil membimbing adik Anda lah gitu. Itu Anda tulis semuanya. Jadi, something yang bikin Anda, Anda ada spark, proud di situ. Proud di situ. Jadi, oh ini, oh ini. Lama-lama, Anda akan nulis, pertama susah. Karena Anda lebih melihat mindernya. Pertama susah. Tapi, tugas Anda dalam menulis itu sebanyak mungkin. Dulu pernah, kakir saya, eh yang saya ngomong. Waktu kecil, aku cute gitu. Tulis aja, pusing amat. Yang penting itu, kita feel good gitu. Sesepele apapun tulis ya? Tulis dulu. Sesepele apapun tulis. Jangan dinawati. Karena minder itu adalah ignoran seterah itu. Itu mah cuma dihal. Oke. Karena dikor terus bilang. Otak itu kayak, oh ini tidak penting gitu. Gitu. Tapi karena aku ditulis gitu, itu jadi important. Nah galinya pertama agak susah. Galinya agak susah. Karena sudah lama diignore. Udah ditenggelamin gitu. Nah jadi ditulis itu biar muncul. Kita mulai mikir gali-gali gitu. Gali-gali. Kayak, oh dulu, tante nyala, temen nyala. Lu udah nolongin aku waktu basket. Gara-gara aku pas ke lu, lu shoot, tim kita menang. Misalkan sekecil itu. Orang tua nggak tahu itu di sekolah gitu kan. Nah kayak gitu ditulis. Nanti ketika sudah banyak, mindernya mulai berkurang. Kayak, ternyata gue kayak begini ya. Keren banget ya. Gitu. Itu prosesnya. Tadi poin penting banget tuh. Itu poin keren banget tadi tuh. Penting banget tuh poin ya. Bahwa minder itu adalah ketika kita ignore. Kita sendiri sebenarnya. Yang ignore sama kelebihan-kelebihan kita. Iya. Karena kita takut bisnis. Karena apa? Takut gagal. Emang kalau gagal kenapa? Nanti di judge orang. Kalau di judge orang kenapa? Nah itu. Karena gue kerasa gue tidak layak gitu. Minder itu. Jadi source-nya itu sebenarnya memang minder itu sendiri. Nah berarti kan solusinya supaya bisnisnya berhasil. Inner mindernya itu. Mindernya harus di atas sih. Di solve. Gitu. Oke oke. Ini ada pertanyaan nih. Dari. Nggak tahu bacanya gimana. Lehet. Waktu dulu kalau Denny putus sama tunangannya udah sesukses sekarang atau belum? Belum. Belum. Belum tapi udah lumayan sukses nih. Udah. Belum. Gue lihat fotonya waktu itu udah. Mobilnya juga udah canggih. Oh belum. Mobil itu aku beli di 2009 akhir. Aku putus di Januari 2019. Eh 2009. Oke. 2009. Jadi setahun sebelum itulah. Kan lu udah banyak mentoring banyak orang nih dalam bisnis online mereka. menurut pengalaman atau apa sih satu kunci yang simple gitu yang menentukan kesuksesan mereka lah satu kunci. Yang mungkin kalau boleh disimpulkan. Yang dari tadi kita bahas loh. Mindset. Mindset itu ya. Punya mindset yang benar ya. Ya karena gini. Kehijupan kita sebagai pebisnis itu banyak aspek gitu kan ya. Mindset adalah bagaimana cara kita berpikir untuk menghadapi hal tersebut gitu. Kayak kalau ada kondisi kayak gini aku harusnya ngapain. Kalau ada kegagalan aku harusnya ngapain. Kalau ada penolakan aku harusnya ngapain. Nah itu sendiri. Bukan teknis. Teknis itu very easy kok. Kayak ditolak kan jawabannya gampang ya. Kalau ditolak kan cuma butuh negosiasi doang kan. Cuma negosiasi gitu. Modalnya cuma lidah bro. Hari ini gitu. Iya kan. Tapi mindset kita yang berkecamuk. Waduh produkku jelek nih. Waduh produkku kalah sama kompetitor nih. Waduh strategi sana lebih keren nih. Kayak gitu. That's the chicken. Jadi kalau disama. Berarti selama ini kalau training, mentoring sama murid-muridnya berarti semua yang di gojlok itu mindset ya bener-bener. Pasti. Nanti yang berhasil pun. Yang murid-murid yang berhasil dan omsetnya naik kayak jadi miliaran pun. Itu jawabannya adalah mindsetku lu benerin sekarang omsetku miliaran. Ngomongnya begitu. Bukan teknis. Karena ternyata apa? Ketika ownernya belajar teknis. Facebook as yang lain-lain gitu. Lama-lama dioper ke tim. Lama-lama yang terjadiin Facebook as tim. Yang chatting tim. Yang closing tim. Yang handle penolakan tim. Lama-lama begitu. Oke. Bosnya cuma kayak mindset dan ngarahin perusahaan mau kemana. That's it. Pikir doang. Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Aubels. Apakah butuh validasi dari orang lain untuk membangun mindset biar gak gagal dalam bisnis dan percintaan? Atau cukup dari dalam diri sendiri? Perlu support dari orang lain atau dari diri sendiri aja cukup nih? Gini, kita makhluk sosial gitu kan. Nah, seberapa penting? Ini balik ke value Anda masing-masing sebenarnya. Kalau ditanya penting atau gak penting, itu masing-masing gak bisa dipatok gitu. Karena ada orang yang butuh validasi dari orang. Kalau udah kayak gitu, jadi gini, Anda harus tahu diri Anda yang mana. Apakah butuh validasi dari luar, external validation, atau Anda cukup dengan validasi internal. Anda harus tahu Anda yang mana dulu. Kalau Anda tahu bahwa Anda butuh validasi eksternal, maka Anda harus keluar dari lingkungan teman toxic dan masuk ke komunitas yang positif. Nah, dengerin itu pintar. Kalau Anda butuh, misalkan Anda cukup di validasi internal, gak ada pentingnya. Mau positif, negatif, gak peduli. Oke, oke. Anda yang mana? Kalau yang dari dalam, itu bisa beneran cuek. Orang mau negatif, mau apa bodohnya. Cuek aja. Misalkan aku berpikir bahwa, ya, I'm good. Mereka mau ngomong apa, yang ngomong juga gak lebih pinter dari gue, gak lebih sukses dari gue. Gitu. Ya, aku gituin aja. Bahkan ketika aku diundang, kemarin aku diundang, I think a few years ago ya, I think two to three years ago, aku diundang Jarum Group. Jarum Group as the biggest company Indonesia. Misalkan kayak gitu kan ya. Dan semuanya ada tuh. Mulai dari Blibli, dari Jarum, dari Kaskus, dari Kincir, dari BCA, grup soalnya gitu kan. Aku gak training digital marketing. Itu udah nervousnya kayak gimana tuh. Itu top-top manajemen yang di training. Bukan bawah loh. Karena cuma limitnya kurang kan. Top-top manajemen. Ya, aku ngomong sama diriku sendiri gitu. Untuk menenangkan gitu bahwa, Men, you still duduk di situ dengerin. Gue udah ngajar di depan, men. Pulang lu ngantor, gue jalan-jalan. Itu bukan urusan benar-salah. Itu untuk membuat aku tenang. Gitu. Jadi mengubah, mengubah, mengubah apa ya, reframing kita ngomong. Betul, betul. Untuk diri kita sendiri efeknya ya. Bukan untuk orang lain gitu. Iya. Oke, oke. Keren banget tuh. Dengerin tuh semua nih. Ini dasyat banget nih malam ini nih ya. Ini ada lagi yang nanya. Dari Passively Dependent. Contoh konsep future hope yang dijelasin Koko kan dari pria ke wanita. Kalau dibalik gimana kok? Kalau si cewek mau PDKT ke cowok. Tinggal ditanyain aja. Itu sebenarnya cuma kayak diskusi ya. Ini tinggal dibayangin diajak ngobrol gitu. Kayak nanti ke depan itu ya bayangin aja kita begini. Jadi digambar pakai kata-kata sebenarnya. Gak ada bedanya sih sebenarnya sih. Tinggal siapa yang siapa yang gambar, siapa yang menerima gambarnya gitu doang. Betul, betul. Karena yang diinginkan betul. Karena yang diinginkan cowok juga sama. Pengen punya pasangan sampai tua punya anak cucu sama. Lu tahu gak yang dipinginkan dia apa? Misalnya gini. Kalau misalkan kita ngomong nanti kita tua di rumah kita punya anak banyak gitu kan. Sementara di kepala dia gak mau punya anak. Gak salah juga kan. Kayak lu kan. Gak salah juga. Tapi jadi gak nyampung gitu. Pusat. Ini punya anak banyak. Gitu kan gak nyampung gitu. Ya itu mesti kom dulu. Mesti tahu dulu maunya apa. Baru kita gambar gitu kan. Jadi gak asal hajar aja. Value. Karena itu value. Harus ada pengenalan dulu berarti ya. Harus cari tahu dulu. Dari Antoni Huang nih. Bagaimana pria yang kurang pinter mencari topik pembicaraan nih koden ini? Simple jawabannya. Lu tadi bilang walaupun lu tadi awalnya lu introvert terus akhirnya gimana caranya lu belajar akhirnya jadi bawel gini, Den? Oke. It's a good thing kamu bilang teman-teman tadi. Siapa tadi namanya Antoni ya? It's a good thing Antoni bilang bahwa cowok tidak pinter buka omongan gitu. It's a good thing. You know your weakness. Cuman problemnya adalah Anda belum nyari solusinya. Solusinya kan gampang ya. Kalau Anda gak bisa banyak omongan quick question buku apa saja yang sudah Anda baca tentang bagaimana cara memulai pembicaraan. Nah itu dia. Kalau gak pernah ya iyalah gitu. Kayak orang bilang bro gue susah banget jualan. Lu udah baca buku tentang marketing atau selling belum? Belum. Nonton YouTube tentang selling belum? Nontonnya konser. Ya gak bisa gimana caranya habis itu lu pernah jualan gak? Belum. Ya iyalah. Kebayang ya makanya kalau di hitman kan disuruh hit beneran kan. Iya bener. Makanya kayak gitu. Kadang-kadang orang itu bro aku gak bisa jualan. Lu pernah jualan gak? Enggak. Ya iyalah. Kayak enakku. Bronya obat. Belum gak? Enggak. Ya iyalah. Emang instant. Oke oke. Cari konten, cari materi, cari buku, cari kelas, memulai pembicaraan. Banyak itu makna. Karena yang punya problem gitu bukan cuma anda. Banyak orang problemnya kayak begitu. Oke. Ya salah satunya bisa beli e-book di kelascinta.com namanya 50 topik pembicaraan disitu. Oh udah selesai. 50 topik obrolan. Buat diobrolin. Ya sekarang balik lagi kan done is better than perfect ya bro ya. Gak usah omongan perfect bro. Yang penting done gitu aja. Cara dapetin bukunya gimana Den kasih tau dong? Wah ini mah gampang DM aja ntar. Oh Den aja. Langsung aja DM dan lupa. Follow langsung nih sekarang nih abis gitu udah keluar. Langsung follow Denny Santoso. Keren banget. Oh ya Den. Satu lagi nih. Lu juga sering ngomongin soal jangan takut saingan ya dalam bisnis. Kemarin baru live aja kan. Jangan ikutan perang harga gitu kan. Kalau saingan gitu. Sama kayak percintaan juga. Kita saingan kan sama orang lain gitu. Nah kalau dalam konteks lu gitu. Gimana caranya? Untuk menang saingan nih. Sama yang lain. Dalam konteks bisnis. Aku kalau misalkan dari situ sih aku fokus sama customerku sih. Aku fokus sama marketku sih. Marketku tuh butuhnya apa? I'm trying the best untuk solve itu. Jadi kompetitor itu boleh dibuat untuk kayak benchmark doang. Tapi benchmark secara logik ya. Jadi kalau di marketing itu ada namanya SWOT ya. SWOT analysis gitu. Strength, weakness, opportunity, and threat gitu. Jadi kita pakai kompetitor itu buat bikin kerangka SWOT. Kalau itu untungnya disini. Kalau disini disini gitu kan. Tapi kita nggak mungkin menyamai kompetitor persis. Karena value kita berbeda. Jadi kayak kemarin malam kita lagi ngobrolin tentang branding. Ada pesawat, ada Singapura Airlines, ada Lion Air. Sama-sama. Semua laku kok. Market marketnya different aja. Jadi kalau misalkan Lion Air ya ekonomis gitu kan. Dia nggak peduli bisnis class dan sebagainya. Bisnis class ya nggak terlalu diurusin gitu. Biarin aja gitu kan. Tapi kalau di Singapura Airlines. Wah, bisnis classnya man. Like the best in the world gitu. Ya cewek-ceweknya juga beda gitu kan. Jadi itu fokusku disitu. Jadi kompetitor is okay. Tapi habis itu kita fokus untuk serving our own market. Jadi kalau orang naik Singapura Airlines. Marketnya udah clear. Dia punya duit. Dia mau business travel mungkin. Business class gitu kan. Sementara yang disitu maybe family with. You know yang se-abrak gitu. Dimana carinya yang murah. Ya fokus ke market kita. Sama lah di percintaan juga sih. Fokus kayak ini. Lu compare-comparing terus mah pusing. Gitu. Kayak ini. Kalau compare-comparing terus tuh kayak. Kita jadi kayak balik lagi ke minder tadi. Takut kalah sama dia kan. Tapi kalau ngomong di bisnis itu sendiri sebenarnya. Kalau ngomong di bisnis itu sendiri. Gimana caranya kita lepas dari perang harga dan saingan. Itu adalah dengan cara kita tahu positioning kita seperti apa. Segmentation positioning kita seperti apa. Contoh gini. Ketika aku masuk di ranah kelas digital marketing. Aku ngajar digital marketing itu baru 2015 loh itu. Sebelumnya aku cuma kayak diundang-undang doang sih. Gak cuma diundang aja sejam-sejam gitu doang sih. Nah ketika 2015 aku bikin kelas. Itu gak mungkin aku pakai nama istilahnya internet marketing. Karena internet marketing itu sayangannya udah bejibun. Udah kayak semua orang ngomongnya immerse. Oh komunitas immerse kuat banget. Jago-jago banget. Tapi problemnya adalah. Gimana caranya. Supaya aku bisa menang di ranah ini. Dan jadi the best. Nah ini ada bukunya nih. Aku suka baca buku by the way. Ada bukunya namanya judulnya Play Picker. Gimana jadi. Iya kalau bahasa Indonesia simple sih. Gimana caranya jadi top of mind. Kalau aku ngomongin tentang internet marketing. Udah jagoannya udah seabrak gitu. Maka di tahun 2015 awal. Aku bikin namanya adalah digital marketing. Bukan internet marketing. Digital marketing. Target marketnya bukan orang-orang yang belajar teknis. Tapi entrepreneur. Makanya kelasku langsung aku buat. Lumayan kan harganya premium. 13 juta. 13 juta. Entrepreneur. Dan gak harus ngurusin hal teknis. Karena mereka bisa hire orang. Udah. Gak ada kompetitor aku bumi. Selesai. Iya bener juga ya. Gue baru nyadar. Iya bener. Kalau aku pakai internet marketing. Saingannya banyak lah. Duitnya juga terbatas lah. Gitu-gitu. Mostly. Dan orang entrepreneur. Gak mau dibilang internet marketers. Karena mereka ngurusin business. Bener. Bukan ngurusin website. Iya. Kalau internet marketer kan yang gitu tau. Kayak misalnya Google Ads. Adsense. Gitu kan. Iya. Iya. Bener. Beda target marketnya. Aku gak mau target mereka. Mereka lebih jago daripada gue gitu kan. Lebih jago banget gitu. So what gitu kan. Logger. SEO. Iya. Jadi ngapain aku takut saingan sama mereka. Aku cari celah yang berbeda. Aku membranding diriku berbeda. Selesai. Bener. 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 Iya bener juga. Gue baru nyadar juga. Lu membedakan diri lu dari mereka. Lu langsung ngambil pasar digital marketer. Iya. Digital marketing. Kalau ada yang bilang. Kenapa mahal-mahal. Lu belum mampu aja bro. Yang mampu banyak kok. Oke. Keren-keren. Nah gitu. Jadi kalau misalnya dalam percintaan juga. Berarti kita juga harus begitu ya. Harus punya positioning yang kuat. Fokus aja dia. Fokus aja dia. Dewanya sukanya apa. Cowoknya sukanya apa. Yaudah bikin fun buat dia aja gitu kan. Dia juga bisa nilai kok. Yang penting kan jadi resultnya apa gitu. Funnya seperti apa. Yang dicari funnya kan. Karena apparently aku pernah kok. Pernah kok PDKT begitu ya. Kayaknya semua kriteria cowok idaman dia itu aku punya loh. Kok gak jadian ya. Funnya gak ada. Karena cewek itu membeli. Membeli. Bukan membeli sih. Jadian gitu kan. It's based on emotion. Not logic. Orang berita serbe. It's based on emotion. Not logic. Logic menyusul. Karena apa? Begitu sudah beli. Habis itu. Dari rumah. Nyesel. Nyesel tuh. Begitu nyesel. Logic mulai kerja nih. Gak apa-apa. Tangan pertama. Gue yang pertama nih. Temen-temen gak ada yang punya. Logicnya berusaha menjustify. Bahwa emosinya benar. Sama. Ternyata tuh. Wanita membeli sesuatu karena emosi. Sama dia membeli kauduh. Dari emosi. Wanita tuh membeli kauduh. It's not logic. Jadi meskipun ditanya. Kriteriamu apa? Dan lu cocok semua. Itu logic. Tapi kalau rasanya gak kena. Gak bisa ini ya. Gak akan. Mau dia. Makanya diberi kata itu buta. Cinta itu buta gitu kan. Memang smart. And emotion gak bisa berada di satu tempat. Sedih salah satu. Kalau ada emosi gak smart gitu aja udah. Oke oke. Mirip banget. Sebenernya bisnis sama percintaan ini. Mirip nih. Sama-sama emosinya. Ada yang nanya nih. Subeki 34. Kok gimana caranya membagi waktu. Antara bisnis. Dan mencari pasangan. Oke. Fokus satu dulu. Bisnis dulu aja. Gampang abis itu. Lu mau jalan-jalan kemana-mana. Cari cewek. Bisa. Kalau bisnisnya jadi. Daripada cari cewek. Abis itu mau kemana-mana gak ada duit. Malu-maluin. Tuh. Benerin tuh. Subeki. Benerin. Kayak kita naik pesawat gitu kan. Kalau kita ada masker turun. Pramugarinya bilang apa. Put on your mask first. Baru assisting others gitu. Yourself first. Lu mau ngeberesin. Lu mau membawa. Apa istilahnya ya. Mengajak orang pasangan. Menuju hidup ke depan. Ngurusin diri sendiri. Belum bisa. Ngurusin orang lain. Bisnis first. For me. Oke. Bisnis dulu tuh. Oke. Fokusnya. Tapi kalau bisnis sudah maju. Gampang nyari pasangan. Gampang. Bukan soal ceweknya matre. Tapi kita punya fleksibilitas waktu gitu kan ya. Fleksibilitas waktu. Fleksibilitas. Bisa ngapain aja. Ketemu Felin. Felin di Singapur. Aku di Malang gitu. PDKT pacaran. Ya kan. Pacara tiga minggu sekali harus terbang Singapur Malang. Singapur Malang. Coba. Kalau kerjaan gak bisa tinggal. Terus beli tiket ke sana. Gak bisa pulang kan lucu ya. Oke. Ada lagi nih yang nanya nih. Ini. Kayaknya dia nanya sama Denny. Karena Denny udah ngalamin nih. Kok saya mau nanya. Gimana cara move on dari tunangan. Kan secara udah tunangan. Pasti akan terasa sakit waktu putusnya. Dan berapa lama untuk move onnya. Aku punya. Waktu itu. Aku cuma reframing sih. Kalau sekarang. Ilmunya lebih banyak ya. Tapi waktu itu aku cuma reframing sih. Bahwa. Tuhan punya. Punya jodoh yang lebih bagus. Dia yang mungkin gak dapet gua. Gua bakal. Gua punya kebebasan. Untuk memilih sesuatu yang baru. Dan itu menarik banget. Gadget baru menarik gak? Menarik banget dong. Aku cuma reframing kayak begitu sih. Tapi. Kalau sekarang sih. Ada teknik yang lebih. Yang lebih cepat daripada itu. Daripada. Daripada cuma reframing. Karena reframing itu masih butuh waktu. Gitu ya. Butuh waktu kayak. Kadang-kadang masih keinget. Keinget gitu. Aku share disini aja tekniknya ya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Teman-teman. Untuk move on. Ya. Untuk move on. Anda bayangin ya. Ketika Anda putus. Kemudian Anda bayangin kejadiannya. Urut gitu ya. Dulu gini. Habis itu gini. Habis itu gini. Habis itu gini. Feelingnya akan naik lagi. Habis feelingnya naik. Habis itu sedih. Karena itu tidak ada. Tidak ada langkah gitu. Jadi kalau. Ingetan. Diingat-ingat berurutan. Maka Anda akan memunculkan feeling lama. Kita maunya move on. Itu ingat tapi gak kerasa. Maunya gitu kan. Kayak. Teman-teman ini udah pernah putus waktu SD gitu. Misalkan waktu SMP gitu kan. Ditanyain sekarang udah gak ingat. Maksudnya udah. Iya-iya dulu sih. Tapi udah gak kerasa. Maunya gitu kan. Caranya simpel. Ingatan yang tadi urut. Diputer balik. Jadi diingat-ingatnya tuh kayak film. Film Pita. Zaman dulu VHS begitu. Di rewind mundur. Jadi geraknya mundur gitu. Jadi kejadian-kejadian sama dia. Diingat-ingatnya mundur gitu. Tapi di speed up. Jadi speednya dua kali lebih cepat. Empat kali lebih cepat. Lapan kali lebih cepat. Diingat-ingat tapi geraknya mundur. Itu ternyata otak kita memutus memori dengan feeling. Anda bisa google caranya namanya fast phobia cure. Fobia itu sama. Ingat binatang. Misalnya ya. Feelingnya boom gitu kan. Iya. Feelingnya boom gitu. Kenceng banget gitu. Ingat kecoa boom. Gitu. Atau phobia air karena pernah tenggelam. Ingat air. Feelingnya boom gitu kan. Sama ingat cewek. Feelingnya boom. Balik lagi gitu. So it's the same thing. Jadi namanya fast phobia cure. Tekniknya. Tinggal di google. Google aja. Keren banget. Fast phobia cure tuh buat orang temen-temen yang pengen move on ya. Temen-temen yang pengen move on. Yang pengen melupakan rasanya. Fast phobia cure. 10 minutes. Anda cari baru. Move on pakai 2 bulan. Aduh. 10 minutes selesai. Waktu itu galau Dan. Sedih galau. Kalau yang waktu itu. Aku udah pakai reframing itu sih. Jadi galau nya seminggu. Which is okay. Oh galau nya seminggu. Galau nya bisa 3 bulan. Gile. Cepet banget. Keren. 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 Angel Ken Yun. Kalau lagi down di bisnis. Cara. Apa yang sering om Dan lakuin nih. Supaya lagi up lagi. Supaya up lagi bangkit lagi. Cari komunitas positif aja sih. Sebenarnya ngobrol-ngobrol sama temen yang positif gitu aja. Mereka uplisting sih. Kalau kita gak bisa sendirian ya. Kalau saya sih gak pernah down ya. Karena pernah panic attack saya. Kalau Anda baca buku saya tadi. Saya pernah panic attack. Dimana feeling itu bener-bener kayak begini banget. Jadi buat saya itu untuk ngerapiin feeling itu udah biasa. Karena diajarnya kayak begitu. Jadi hari ini saya gak pernah. Bad mood itu udah gak pernah sih. Like my emotion. Stabil. Oh ya kayak stress gitu. Galau gitu. Stress maybe ada sedikit gitu. Tapi galau itu gak. Bad mood especially. Gak pernah. Mood swing. Wow. Wow. Keren banget. Keren banget. Nanya felin. Gue juga. Gue juga harus belajar. Gue harus belajar dulu kayaknya. Iya. Karena pernah panic attack sih. Thanks God pernah panic attack gitu sih. Tapi kalau gak bisa. Ya. Komunitas sih. Oke. Komunitas yang dukung. Jadi dia bisa ngasih semangat. Dia bisa ngasih dorongan gitu ya. Iya. Iya. Komunitas sih. Sama reframing ya. Mikirnya tuh mesti kayak reframingnya apa. Reframing itu kayak. Reframing itu kayak. Apa yang bisa kita utakkan. Misalnya nih. Lagi. Bisnisnya lagi. Lagi down. Tadi ada beberapa yang bisnisnya lagi down gitu kan. Apa hal positif yang Tuhan mau dari kejadian ini. Mikirnya gitu aja. Pelajaran bisa kita ambil. Dan kita harus believe itu. Ini ketahuan. Disini ketahuan believe Anda ke Tuhan seperti apa. Karena begitu Anda bilang. Tuhan mau kita dapat yang lebih baik. Harusnya Anda happy loh. Tapi kalau Anda gak happy. Berarti Anda gak believe sama Tuhan. Ayo. Nah loh. Ketahuan. Malah menyalahkan ya. Ya Tuhan. Kok kenapa saya begini lagi. Kalau mindsetnya udah bener. Di reframe. Bahwa Tuhan pasti memberikan yang lebih baik. Benar lagi gitu. Kalau believe ya harusnya happy. Tapi kalau misalkan tahu-tahu. Tetap sedih. Berarti sebenarnya gak believe tuh. Cuman ngomongnya bagus sih. Oke. Ini ada dari Mikhail lagi. Mikhail Faizal. Kok gimana cara mengatur keuangan yang digunakan untuk putar usaha. Dan ngasih ke pasangan. Wah uangnya pas-pasan nih. Pengen bisnis juga. Pengen ngasih ke pasangan juga nih. Oh. Kita ngomong bisnis harus profesional sih. Bisnis itu profesional. Anda digaji men. Anda digaji. Jadi. Harusnya Anda dapat gaji. Anda dapat. Ya. Secara benar gitu. Gajinya berapa gitu kan. Nah. Habis itu kebutuhan keluarga berapa. Jadi bukan urusan kebutuhan pasangan yang gimana-gimana. Karena ketika sudah pasangan. Kita ngomongnya family nih. Bukan cuma buat dia jajan doang gitu. Tapi. Prioritas adalah ke kelangganan keluarga gitu. Apakah anaknya cukup. Susunya. Sekolahnya. Semuanya. Itu di. Ini dulu. Senang-senang itu paling belakang. Kalau anak belum mampu. Ya ngapain. Kita kayaknya seolah-olah kadang-kadang gini nih. Gimana ngaturnya. Supaya istri saya happy gitu. Gak boleh begitu. Kelangganan ini. Berdua ini. Itu fokus. Ya istrinya harus ngerti gitu kan. Atau suaminya harus ngerti. Salah satu harus ngerti. Gak bisa salah satu. Wah demi istrinya ini gitu kan. Oh gak bisa. Kalau aku akan begitu. Nah. Nanti kalau misalkan company-nya udah besar nih. Bahkan kita. Misalkan kalau ngirit gitu ya. Supaya company-nya besar. Kalau company-nya besar kan enak juga. Sama-sama enak. Sementara kalau ditarik semua. Kemudian dikasih ke istri. Supaya istri happy. Company-nya jebol. Ya repot gitu. Bahaya. Bahaya. Profesional. Kata-kata ini sih. Menurut saya sih. Oke. Harus profesional. Ini ada yang nanya lagi nih. Dari Sukamdi Harun. Eh bukan nanya sih. Dia ngomong gini nih. Laki-laki asal kaya mah. Dapat ABG gampang katanya. Ya ABG-nya mau. Gimana menurut lu Den? Menurut lu bener gak Den? Kalau kaya pasti gampang dapet cewek tuh. Bener gak Den menurut lu? Ya. Ya bisa aja sih. Tapi kan apakah cewek itu cocok untuk ini gitu. Karena apparently ya. Setelah married lama dengan Valen gitu ya. Apparently orang itu kayak. Kayak marketing tuh cuman kayak nyari jualannya doang gitu. It's not about cowok dan cewek yang habis itu pacaran terus nikah gitu aja. Tapi yang kita value adalah personal growth-nya sebenarnya. Our growth. My personal development selama ini. Matchering. Dan Valen Matchering. Itu complement each other gitu. Jadi kalau misalkan duit bisa beli. Cewek misalkan. Istilahnya kan kayak gitu kan. Kalau punya duit banyak mah cewek gampang gitu kan. Apakah cewek ini bisa diajak matchering together. Bukan tambah tua bersama-sama ya. Tapi matchering gitu. Matchering together. Growth bersamanya gitu. Sekarang kayak aku ngomong sama Valen gitu. Mau ngomong apapun juga bisa kan. Ngomongin kayak. Mau ngomongin mulai investment. Sampai strategi digital marketing. Itu ngerti semua gitu. Kan gak bisa kayak misalkan. Punya duit banyak. Dapet cewek terus diajak ngomong. Gak nyambung. Diajak ngomong itu gak nyambung gitu kan. Gitu sih. Makanya Valen kan aku. Setiap mastermind aku aja dia. Barengan gitu. Mau mastermind kayak. Mau kelas kayak. Mau aku ikut workshop apa gitu. Aku ajak dia. Keluar negeri bayar double aku. Demi. Untuk supaya kita growth together. Oke. Dengerin tuh. Sukambi tuh. Ya. Emang bisa mungkin. Gampang dapet cewek. Tapi. Ya. Belum tentu. Sebenernya cewek yang sesuai yang kita mau. Belum tentu juga cewek yang. Iya. Bisa kan diajak growth together. Iya. Oke. Ada nih si cafe jagung gelas. Kok gimana caranya move on. Untuk usaha yang pernah bangkrut. Kayaknya dia galau. Masih galau banget. Sama. I think sama. Kayak tadi. Community. Sama ya. Sama reframing. Community dan reframing. Iya. Community dan reframing. Find a mentor ya. Find a mentor ya. Karena gagal itu berpola. Sukses berpola. Gagal juga berpola. Siapa tau anda ada. Ada habit-habit yang bikin gagal di anda. Gitu. Jadi jangan nyalain bisnisnya. Siapa tau drivernya yang jelek. Andanya yang jelek. Oke. Gitu. Jadi kalau ada duit. Ilang mulu. Kemudian ada tim. Turnovernya tinggi. Karena gak betah sama bosnya. Gitu kan. Belum tentu bisnisnya jelek. Tapi andanya yang jelek drivernya. Gitu. Oke. Kebetulan tadi nanya. Lohong soal. Apa. Soal karyawan tadi. Ada yang nanya juga. Nanyang Huang. Mau tanya. Apa pernah marahin karyawan Koden? Pernah lah. Pernah lah. Tapi jarang. Jarang. Saya jarang banget. Gimana cara Koden stabilin mood. Dari Dinehiwal. Sekarang aku nanya. Gimana cara gak stabilin mood. Kamu banyak distorsi. Gitu loh. Yang masuk kota itu banyak distorsi. Katanya ini. Masuk. Masukin belief lagi. Katanya ini gitu kan. Jadi kayak kita diombang-ambingin semuanya gitu. Nah kalau ini shielded gitu ya. Kita punya wall gitu. Ada punya wall disitu gitu. Ini gak bagus. Ini bagus. Ini gak bagus. Jadi ada wallnya dulu sebelum masuk. Moodnya stabil. Gak stabil itu kan karena banyak distorsi kan. Noise-nya itu loh banyak. Itu sih. Banyak omong-omongan orang. Iya. Dengerin. Dengerin ocehan orang. Pendapat orang. Dan segala macam itu ya termasuk ya. Yes. Habis itu masuk. Habis itu katanya ini gini. Katanya itu gitu kan. Nah. Mungkin gini. Yang suka bad mood ya. Tulis di kertas lagi. Kata-kata apa yang bikin anda bad mood. Karena tanpa kata-kata tidak mungkin bad mood. Feeling hanya muncul karena pikiran. Ah ya. Gitu. Feeling muncul karena pikiran. Yes. Ros maksa dan aku nge-fans sama kau Den. Oke. Banyak dapet fans baru nih Den. Oke. Thanks to you bro. Iya. Dari dulu kan kita udah sering nih. Tuker-tukeran fans. Bartran fans. Oke. Antap. Seru banget ya malam ini ya. Ada Uesta. Kalau Den. Aku kan baru memulai bisnis. Dan lumayan menghasilkan. Tapi kenapa cowok-cowok pada ngilang ya kok. Padahal gak pernah bikin statement. Kalau mereka harus unggul daripada aku. Padahal aku juga. Oh iya. Dia gak layak buat kamu. So. You're better. Langsung dimainkan reframingnya ya. You're better. Kayak kemarin tuh ada. Kenapa si cewek ini tau-tau menghilang. Dan ternyata pergi sama cowok lain dia gitu. Aku bilangnya. Dia mendapatkan yang lebih baik dari lu bro. Sorry to say. Simple aja. Simple sebenernya. Kamu lebih baik dari cowok-cowok. Gini. Gini. Ini kalau ngomongin law of attraction. Vibration and stuff gitu ya. Kita tuh punya gelombang ya. You guys boleh believe it or not gitu. Kalau ada per-operate di level. Misalkan tadi per-business gitu ya. Cewek per-operate di level per-business. Itu punya vibrasi X gitu lah. Katakan lagi gitu tadi. Nah cowok-cowok yang tidak pengen ceweknya lebih unggul. Dia punya vibrasi yang Y gitu misalkan. Nah ini gak nyambuk. Maka dia akan ngerasa gak nyaman. Tapi ada cowok-cowok yang memang. Mencarinya cewek yang memang mandiri dan bisa ber-business. Nah itu vibrasinya akan nyambuk habis itu. Gitu. Jadi vibration itu. Beda aja gitu. Gak apa-apa jadi ya. Cowok-cowok pada gila gak apa-apa. Karena emang itu bukan cowok yang cocok berarti. Gak apa-apa. It's okay. It's okay. Tenang aja nanti bakal dapet yang cocok. Ini yang terakhir deh mungkin dari Mega Web ID. Rahasia jaga hubungan dan tumbuh bareng terus sama pasangan apa kok. Soalnya kayaknya nih. Denny yang mau velin nih. Kayaknya relationship goal banget nih ya. Relationship goal banget nih. Oke. Kalau ya dari gue. Dari Denny gimana yang ini? Yang udah mengalami jalan. Communication. Communication seperti apa Den? Communication. Jadi. Menjaga hubungan ya. Menjaga hubungan. Oke. Aku share ya. Satu communication itu harus clear. Ya kan. Maunya apa gitu. Tapi. Aku suka secara framework gitu. Aku punya framework komunikasi badang velin. Gitu kan. Nah. Gini. Kalau pengen langgem. Harus dicari apa persamaannya yang pengen kita capai. What is the. You know. One. Similarity sih. Apa persamaan goal yang pengen kita capai. Perhatikan kalau ada bertengkar. Yang ada sebutkan adalah perbedaan. Ya kan. Yang tidak langgem. Yang disebutkan adalah perbedaan. Lu sih turunannya ini. Bokap lu gini. Bokapku gini. Perbedaan kan. Lama-lama apa. Lu tidur di sana. Gue tidur di sini. Perbedaan udah. Ya jadi. Perbedaan. Yang disebutkan itu selalu perbedaan. Maka tugas Anda adalah. Mencari persamaan. Karena dengan persamaan. Anda akan nyaman. Contoh. Kita sama-sama nih. Misalkan ke luar negeri. Ke. Ke. Singapura. Atau ke Amerika gitu kan. Terus ketemu orang gitu kan. Eh. Lu orang Indonesia ya. Sama-sama Indonesia. Langsung nyambung. Lu tinggal di mana. Jakarta. Oh gue juga nih. Angkatan berapa. Angkatannya sama. Uh. Happy langsung. Gurunya dulu ini ya. Lu kelas berapa. Langsung nyambung gitu. Kesamaan-kesamaan. Membuat lebih akrab-akrab. Akrab-akrab gitu. Coba sekarang gitu ya. Lu orang Indonesia. Iya gitu kan. Lu tinggal di mana. Jakarta. Lu Papua. Beda kan. Langsung macet. Mau nanya apa coba. Langsung kayak. Habis itu akan mencari persamaan lagi. Lu di sini ngapain. Berlibur. Oh sama berlibur. Gue juga. Lu mau kemana. Langsung nyari persamaan lagi. Orang always nyari persamaan. Begitu perbedaan. Dia langsung break gitu. Kayak. What gitu. Jadi kalau bertengkar. Kebanyakan bertengkar ya. Kebanyakan perbedaan yang disebutin ini. Oke. Gitu. So. Rumusin. Kita mau apa. Kita mau apa. Kita mau apa. Kita apa. Bulan ini mau ngapain. Kedepan mau ngapain. Mau punya anak atau enggak. Persamaan pokoknya. Bersamaan ya. Tujuan bersama. Yang kita sharing bersama. Apa yang diinginkan bersama. Gitu ya. Yes. Yes. Oke. Oke. Ya itu juga salah satu juga sih. Yang diajarin di. Relaisasi blueprint. Tapi keren banget. Tapi kalau. Emang. Yang udah ngalamin sendiri langsung. Kan lu merit udah lebih lama daripada kita semua. Iya. Dan keren banget gitu. Kita waktunya udah mau habis. Sebelum terakhir. Mungkin kalau. Den. Lu ada mau promo atau apa. Tadi ya banyak yang nanya. Bukunya harganya berapa katanya. Buku. DM aja lah. Nanti DM aja. Jadi. DM aja katanya tuh. Tinggal DM aja katanya. Just follow Kelas Cinta. Follow Kay. Follow me. Denny Santoso. Gitu aja sih. Udah tinggal DM aja katanya. Di sini. Di sini. Ada ininya sih. Selain bisnis juga. Apa ya. Story aku PDKT ada di sini sih. Cara aku PDKT ada sih. Yang tadi aku sebutin. Future Hope semuanya. Ada di sini sih. Keren dah pokoknya. Iya. Gimana caranya PDKT. Semuanya ada ternyata di sini. Gitu. Oke. Tapi gini sih. Tapi gini sih. Teman-teman semua. Untuk tau chicken mindset atau enggak. Ini aku sum up aja ya. Untuk tau chicken mindset atau enggak. Jawabannya simple. Yaitu cek hasil anda. Apakah anda mendapatkan hasil yang anda inginkan. Atau tidak. Jangan pernah comparing hasil anda dengan orang lain. Karena gak relevan. Anda punya jalan anda. Orang lain punya jalan masing-masing. Anda punya strugglingnya. Anda punya ujian dari Tuhan. Berbeda dengan orang lain. Jadi gak sama. Jangan dibandingin. Gak akan pernah match. Oke. Itu yang pertama. Kedua. Ketika anda ingin mencari peluang baru dan sebagainya. Anda harus siap. Terbuka mindset anda. Menerima sesuatu yang baru. Bahkan jika itu berbeda dengan anda. Karena namanya baru. Pasti berbeda dengan yang anda handle setiap harinya. Kalau anda tidak siap menerima perbedaan dengan orang lain. Maka ketika peluang datang pun. Anda akan bilang. Itu mah. Itu mah. Itu mah. Gitu doang. Anda akan menolak peluang-peluang baru. Jadi. Pesan saya. Open your mindset. Kemudian mulai belajar menerima opini atau perbedaan dari orang lain. Itu aja sih. Take action buruan. Wow. Gila. Keren banget. Thank you banget Dan. Thank you banget semuanya. Malam ini keren banget. Semua juga pada heboh dari tadi tuh. Di screenshot. Di screenshot aja. Teman-teman di screenshot aja. Kemudian ada tulis insight anda apa. Anda dapat apa dari saya. Tag kelas cinta Kong. Tag juga keisafori. Dan tag saya Denny Santoso. Semoga yang lainnya gak nonton sama-sama dapet insight. Gitu. Oke. Thank you banget Dan. Semuanya. Yang udah di-share. Thank you banget. Udah sisihin waktunya untuk nongkrong bareng-bareng di kelas cinta.com. Next time mungkin kapan-kapan. Kalau sempet nanti kita lakuin lagi ya. Kalau elunya sempet maksudnya. Elu yang sibuk. Always bro. You. Oke. Thank you banget bro Denny. Yow buat yang teman-teman lain. Semua bilang thank you dong buat Pak Denny dong. Semuanya. Yow bilang thank you buat Pak Denny. Thank you guys. Thank you. Thank you so much gitu. Thank you bro. See you next time. Bye.